Pemundi hantu Sebab pemundi hantu ini Dia tidak undi manusia Dia cuma undi hantu Saudara-saudara dan saudari-saudari Saya minta maaf Kepada rakan-rakan kita Bati-bati yang lain Tadi Batu Haria cakap Kita punya ufansi Sekarang masuk di bawah Kulung Amno Ada juga kawan-kawan cakap Haji Ini PBS sekarang sudah jadi bodyguard Amno PBRS jadi bodyguard Amno APKO jadi bodyguard Amno Karena di dalam barisan nasional Semua pemimpin yang ada dalam barisan nasional Mesti tunduk dan patuh kepada Amno Kita dengar isu maaf Bila rakyat pidampang bangkit Di suma Apa yang APKO buat Dia sudah rasa nadi rakyat Dia pun ikut bising Abdul Amno bilang Jangan bising-bising Kalau dalam BN Kalau tidak setuju keluar Daripada hari itu APKO tidak berani cakap Dia membisu seribu maaf PBS tidak berani cakap Lain-lain parti tidak berani cakap Karena di dalam barisan nasional Konsep yang digunapakai adalah Sistem 5D 5D artinya Bila ada pesuara Alih-alih komponen datang Sudah datang Dia duduk Lepas duduk Dia dengar Selepas dengar Dia diam Bila dia diam Dapat yang nomor 5 Dia dapat Dapat apa Dapat Tansri Dapat Datu Dapat YB Dapat Menteri Dapat Projek Rakyat macam mana Kita dengar tadi Saudara Yunus bilang Korido 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 ini dalam bahasa Melayu Pantaran rumah Di luar rumah Bukan di dalam rumah Dia mau kasih maju Kita punya pantaran saja Bukan dalam rumah Dia mau kasih maju Nama pun sudah tidak betul Korido Kalau di sekolah itu korido Dapat jalan di classroom Bukan dalam classroom Kita mau isi rumah Diperbetulkan Classroom diperbetulkan Bukan korido diperbetulkan Saya amat terkejut Tadi Saudara Yunus bagi contoh Berapa kali Berada Menteri bohong Pasal kawin Dia bohong Pasal yuran sekolah Dia bohong Pasal pilihan raya Dia bohong Baru-baru ini Dia pergi Karambunai Melancarkan Korido Sabah Ucapan Paklah Di dalam televisyen Di Sabah 24% Orang meskin Saya nampak Ketua Menteri Di malam Ketua Menteri Semua tepuk tangan Bila Paklah bilang 24% Rakyat Sabah Meskin Menteri-menteri Sabah tepuk tangan Sepatutnya Mereka Mereka Mangis Sepatutnya Mereka Malu Kerana 24% Rakyat Sabah Miskin Sedangkan Sabah Negeri yang terkaya Di Indonesia Kenapa Sabah Sabah kaya Kerana Tuhan Mau jadikan Orang Sabah Kaya Kalau dia mau Kita miskin Dia lahirkan Kita di Afrika Rumput Tidak boleh hidup Dia lahirkan Kita di Sabah Apa yang ada di Sabah Minyak Dan Gis Emas Dan Tempaga Kayu balak Dan kelapa sawit Gunung Yang indah Pantai Yang indah Semua ada di Sabah Negeri yang begini Kaya Rakyat 24% Keskin Pemimpin Sabah Tepuk tangan Senang Saya nangis Saya malu Walaupun Saya bukan pemimpin Saudara-saudara Dan saudari-saudari Di tangan saya Buku Rencangan Malaysia Di dalam buku ini Dicatik Kemeskinan Di Sabah 23% Di dalam buku ini 23% Pak La bilang Sekarang ini 24% Arti dia apa? Makin lama Makin banyak Orang miskin Di Sabah Di dalam buku ini Dinyatakan 23% Orang miskin Pada tahun 2004 2004 24% 23% Rakyat Sambah miskin Sekarang 2008 Naik Di 24% Tahun depan Naik lagi Kenapa naik? Barang naik Gaji tidak naik Bila naik Baru naik Berapa naik? Banyak Ini saya belajar Benyukum-benyukum Di luar Dewan Penyelaku Sudah Sudara Sudari Sudari Mengikut buku Rencangan Malaysia Sekiranya kekayaan Negeri Sabah Ini dibagi Sama rata Sekiranya Dibagi Secara adil Setiap Rakyat Sabah Isi rumah Setiap Rakyat Sabah Rp2.500 Satu bulan Kalau Dibagi Secara adil Dan Sama Berapa orang Yang dapat Rp2.500 Satu bulan Pemimpin-pemimpin Barisan Ada Dijawakan Kuasa Bahagia Supreme Council Ini Yang dapat Kekayaan Di dalam Buku ini Ada Indeks Pembangunan Seperti Juga 13 Sepat Dia Ada Ranking Paling Tinggi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Nomor 1 Nomor 26 Sabah Nombor 14 Tahniah Kepada Barisan Nombor 14 Orang Dabung Dila Puncit Sedangkan Kita ini Negeri Yang Kaya Berapa Hasil Expon Sabah Tahun 2006 28 Ribu Juta Berapa Kekayaan Yang Dikurik Oleh Petronas Daripada Tahun 74 Sehingga Sekarang 34 Tahun Minyak Dan Gas Kita Dikurik Berapa Petronas Untuk 100 Ribu Juta Lebih Selepas Dipotong Jukai Kita Dapat 77 Bilion Atau 77 Ribu Juta Kemana Hasil Ini Kita Baru Dengar Kisah Daripada Kinarut Seorang Budak Dusun Berumur 11 Tahun Doni Donisius Meskin Pikir Sekolah Jadad Uang Paket Pikir Sekolah Jalan Kaki Tidak Tahan Dijik Dimalukan Dia Malu Meskin Balik Rumah Cari Tali Gantung Diri Budak 11 Tahun Panai Malu Pemimpin Barisan Nasional Tidak Panai Malu Kalau Bayang Sabah Masih Memundi Mereka Kamu Juga Tidak Pernah Apa Harga Diri Kita Apa Nilai Undi Kita Yang Kita Undi Undi Bukan Pemimpin Yang Kita Undi Hak Negeri Sabah Marwah Negeri Sabah Masa Depan Anak Jujur Itu Yang Diri Pertumpakan Kita Jalan Disini Selalu Kita Nampak Kerbau Sapi Satu Ikur Kerbau Rp1.500 Rp1.500 Adakah Kita Ini Bernilai Kurang Dari Harga Kerbau Adakah Manusia Ini Lebih Murah Dari Kerbau Sudah Tentu Tidak Kalau Kerbau Punya Harga Rp1.500 Manusia Ini Lebih Mahal Daripada Rp1.500 Undi Kita Lebih Mahal Daripada Rp1.500 Karena Undi Itu Akan Menentukan Kala Tujuh Negeri Ini Masa Depan Anak Dan Cucu Kita Ingat Kita Ada Pemimpin Yang Tidak Ada Tidak Banding Di Malaysia Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim Keluar Dari Penjara Dia Dibedah Di Jerman Alfa Klinik Dr. Dr. Hubler Seorang Jerman Beragama Kristian Mempedah Dato Sri Anwar Ibrahim Selepas Anwar Ibrahim Dibedah Setiausaha Sulit Danya Berapa Bayaran Dr. Hubler Dilar Oleh Kerana Kamu Sanggup Masuk Penjara Mempertahankan Rakyat Dan Negara Kamu Saya Tidak Just Free Of That Orang Kristian Orang Jerman Tahu Menilai Anwar Ibrahim Dia Tahu Nilai Anwar Ibrahim Apa Dia Dia Dilantik Profesor Georgetown University Dia Dilantik Profesor Oxford University Dia Dilantik Penasihat Kerajaan Katal Penasihat Kerajaan Turki Dan Beberapa Provinsi Cina Dia Dijemput Di Maratan Dunia Untuk Memberi Ucapan Dan Serahan Ini Anwar Ibrahim Yang Mengikut Maghred Teja Menteri Kewangan Yang Terbaik Di Kehidupan Apa Maghred Teja Dilek If Only Anwar Ibrahim He's A British Citizen I Would Have Appointed Him As Minister Ibrahim Orang Putih Iktiraf Orang Turki Iktiraf Dunia Iktiraf Anwar Ibrahim Apakah Orang Tualan Tidak Iktiraf Anwar Ibrahim Iktiraf 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 Iktiraf